Intro Assalamualaikum Sobat Aytrik Kali ini kita akan membahas Soal-soal ulangan harian bilangan bulat Bagian pilihan ganda Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama Lawan bilangan bulat negatif adalah Bilangan bulat positif Lambang bilangan bulat positif 302 adalah Lawan dari negatif 17 adalah positif 17 Perhatikan garis bilangan di bawah ini Anak panah di atas menunjukkan bilangan Kita lihat ini arahnya ke kiri berarti negatif Negatif berapa? Kita hitung panjangnya 1, 2, 3, 4, 4 berarti negatif 4 3 satuan ke kiri dari titik 2 adalah titik Kita umamakan disini garis bilangan Disini 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2 Ini titik 2 ada disini 3 satuan ke kiri berarti kita melangkah 3 satuan ke kiri 1, 2, 3 berarti di sini berarti negatif 1 Urutan bilangan ini dari yang terbesar adalah Kita lihat yang terbesar ada negatif dan positif Pastilah positif berarti antara 2, 5, dan 8 Antara 2, 5, dan 8 yang paling besar adalah 8 Kemudian urutan berikutnya adalah 5 Ini 8, 5 yang ini tidak betul Ini apalagi tidak betul ya Kemudian berikutnya 2 Betul Kemudian urutan berikutnya negatif 7 Ini betul yang ini sudah salah Berarti jawaban yang betul adalah A Bilangan yang benar untuk menggantikan huruf A dan B adalah Disini kita lihat 0 yang ada disini Berarti disini negatif 1, 0, positif 1, 2 Jadi A sama dengan negatif 1 Ini B positif 1 Jawabannya Berarti kan gambar di bawah ini Kalimat penjumlahan yang benar untuk gambar di atas adalah Penjumlahan ya Kita lihat disini yang paling dekat dengan garis bilangan Arahnya ke kanan Sejauh 5 satuan berarti positif 5 Kemudian ditambah Berikutnya ini panahnya ke kiri berarti negatif Negatif berapa? Ada 3 satuan panjangnya berarti negatif 3 Hasilnya ke arah kanan Positif, positif berapa? Ada 2 satuan Jadi jawabannya adalah Garis bilangan di bawah ini Yang menunjukkan operasi hitung 6 Dikurangi negatif 4 adalah Kita lihat 1 persatu Disini 6 Kemudian ditambah Ke kiri berarti negatif Negatif berapa? 1, 2, 3, 4 Negatif 4 Kemudian yang B Disini positif 6 Ke arah kanan 6 Kemudian ditambah Ditambah lagi 1, 2, 3, 4 Positif 4 Kemudian yang C Ini ke kiri berarti negatif Negatif berapa? Negatif 6 Kemudian ditambah Positif 1, 2, 3, 4 Kemudian yang D Disini ke kiri 6 berarti negatif 6 Ditambah Kekiri lagi Berarti negatif 4 Kita lihat disini Penjumlahan semua Maka Karena permintaannya adalah 6 Dikurangi Negatif 4 Kita ubah semuanya menjadi Negatif Dikurangi Ya Pengurangan Caranya bagaimana? Masih ingat ya 6 Ini menjadi pengurangan Saratnya ini adalah Lawan Bilangannya Jadi Diubah menjadi pengurangan Disini negatif 4 Menjadi Positif 4 Disini juga begitu 6 Dikurangi Lawan dari positif 4 Adalah negatif 4 Ini juga begitu Negatif 6 Dikurangi Negatif 4 Ini negatif 6 Dikurangi Lawan dari Negatif 4 Adalah Positif 4 Nah Sekarang kita lihat Adakah yang sesuai dengan 6 dikurangi negatif 4 Nah ternyata Ini sesuai Jadi Jawabannya adalah E Negatif 7 Ditambah N Sama dengan 0 Nilai N adalah Tentu saja Kalau dijumlahkan Sama dengan 0 Adalah Dengan penjumlahan Lawan Bilangannya Jadi N Sama dengan Positif 7 Oke Sampai Disini Pembahasan Kita kali ini Semoga Bermanfaat Kita bertemu lagi Pada video-video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana